Gelombang api yang bergelombang menyapu langit saat ini. Gelombang api bergulung dan menyebar. Suhu tinggi menyebabkan kota, yang telah berubah menjadi sedingin es karena udara dingin yang menyelimutinya, dengan cepat menjadi hangat. Mata yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota menyaksikan gelombang api menyebar ke seluruh langit. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Xiao yang telah menyelesaikan serangan balik yang sempurna dan mengubah situasinya terus-menerus dikalahkan. Dengan mengandalkan kekuatan Doozong bintang 2, dia telah mengalahkan pelindung Wu, yang kekuatannya telah mencapai bintang 8 Doozong. Situasi seperti itu sangat sulit dipercaya di mata semua orang. Jarak antara setiap bintang di kelas Doozong sangat lebar. Mencoba melawan-lawan melintasi bintang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa, namun situasi yang muncul di depan mereka menyebabkan kulit di kepala sejumlah orang menjadi mati rasa. Orang ini, benar-benar terlalu abnormal. Kelompok Tian Shi dengan cepat menarik jarak di hadapan gelombang api yang menyebar. Ekspresinya berubah sedikit saat dia melihat gelombang api yang menyebar. Kekuatan bertarung menakutkan yang tiba-tiba dilepaskan Xiao yang bahkan menyebabkan dia merasa agak takut. Tali berkelanjutan dari keterampilan Doozong kelas tinggi sebelumnya memiliki kekuatan penghancur yang terlalu kuat. Tian Shi menoleh. Dia bertukar pandang dengan beberapa sesepuh lembah sungai es. Beberapa niat membunuh melintas di matanya saat dia melakukannya. Orang ini sudah memiliki keuntungan seperti itu di usia yang begitu muda. Jika dia dibiarkan tumbuh, kemungkinan dia akan menjadi musuh besar lembah sungai es di masa depan. Karena itu, orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Anggota klan Ye dalam Manor Klan Ye menyaksikan pertempuran yang sangat intens di langit. Mereka tanpa sadar menghirup udara sejuk, terutama Ye Song. Matanya menunjukkan ketidakpercayanya. Dia tidak pernah menyangka pemuda ini, yang tampak biasa di permukaan, menjadi menakutkan begitu dia meletus. Tidak heran Xinlan begitu yakin bahwa dia bisa menyelamatkan klan Ye kita. Orang ini memang luar biasa. Gelombang api yang menyebar di langit akhirnya menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Adegan di dalamnya juga secara bertahap terungkap. Hal pertama yang terlihat oleh seseorang adalah pemuda dengan pakaiannya yang rapi. Ledakan yang menggetarkan jiwa dari sebelumnya tidak menyebabkan dia cedera sedikitpun. Auranya masih kuat dan kuat, menyebabkan seseorang merasa terkejut. Ada sosok hitam tergantung di udara di seberangnya. Jelas, sosok itu adalah pelindungmu, yang menderita pukulan keras dari teratai api. Namun, pada saat ini, kabut hitam yang meresap di sekitarnya telah benar-benar habis. Setelah kehilangan penutup kabut hitam, tubuh agak ilusi pelindungmu terlihat di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, memicu banyak seruan. Ini sebenarnya adalah tubuh spiritual? Hall of Souls ini memang aneh. Bahkan pelindung di aula adalah tubuh spiritual. Tidak heran mereka mengumpulkan jiwa-jiwa dari berbagai tempat. Mungkinkah karena ini? Mata pelindungmu menjadi sedikit suram setelah mendengar banyak percakapan pribadi yang dikirim. Ledakan teratai api dari Xiao yang sebelumnya telah menghancurkan pertahanan terkuatnya. Pada saat yang sama, itu menyebabkan dia menderita cedera serius. Teratai api hijau giyok itu tampaknya memiliki efek membakar jiwa, menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa sakit yang hebat. Tatapan pelindungmu berkedik. Matanya dipenuhi dengan kengganan saat dia menatap Xiao Yan. Namun, dia masih merasa sangat terkejut dengan kekuatan bertarung menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya. Saat itu, ketika dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya, Xiao Yan hanyalah anggota generasi muda yang bahkan belum mencapai kelas dou huang. Bahkan setelah meminjam kekuatan spiritual Yao Chen, dia baru saja berhasil mencapai kelas dou zong. Di matanya, Xiao Yan adalah semut yang lemah. Sekarang, bagaimanapun, orang yang pernah menjadi semut di matanya telah benar-benar mengalahkannya. Jika dia tidak melepaskan semua aura spiritual di tubuhnya pada saat kritis, kemungkinan dia akan mati karena teratai api itu. Bocah ini bisa masuk ke aula dua kali. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Pelindungmu mengatupkan giginya. Dia sepertinya salah menghitung situasi hari ini. Dia tidak pernah menyangka semut saat itu dapat tumbuh ke tahap yang luar biasa ini setelah pelatihan selama beberapa tahun yang singkat. Sepertinya saya perlu kembali dan mengirimkan informasi ini sehingga Hall of Souls akan mengirimkan beberapa pelindung tambahan ke. Pikiran ini baru saja terlintas di hati pelindungmu ketika jantungnya tiba-tiba menegang. Kakinya menginjak tanah saat dia buburu mundur. Ketika tubuhnya ditarik, sesosok aneh muncul di tempat dia berada sebelumnya. Sebuah tinju, yang dibungkus oleh api hijau giyok, dengan keras menghantam udara kosong. Beberapa riak bahkan terbentuk di ruang tempat tinju mendarat. Setelah Anda kehilangan kabut hitam, Anda ahli dari Hall of Souls setara dengan harimau yang kehilangan cakarnya. Anda tidak menimbulkan ancaman. Senyuman dingin muncul di wajah siau yang setelah tinjunya meleset. Tubuhnya bergetar dan menghilang secara misterius. Pelindungmu merasakan hawa dingin di hatinya saat melihat sosok siau yang menghilang sekali lagi. Kecepatan anak nakal ini benar-benar terlalu menakutkan. Ia tidak akan takut jika masih dalam kondisi prima. Namun, setelah serangan teratai api, jiwanya sudah mengalami luka serius. Dia tidak bisa lagi mengikuti kecepatan siau yang. Kaki pelindungmu menginjak udara kosong. Sosoknya berubah menjadi bayangan hitam saat itu mundur dengan kecepatan seperti kilat. Tetapi sosoknya yang mundur tiba-tiba menegang. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia buru-buru berbalik. Kabut hitam melonjak ke tangannya dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari kabut hitam sambil memancarkan jeritan tajam. Setelah itu, mereka tiba-tiba meledak dengan keras. Ledakan itu membentuk riak melingkar yang menyebar. Namun, ketika itu menyebar ke tempat kosong tertentu di udara, kepalan dengan api hijau giyok yang menyala dengan kejam menyerang. Serangan pelindungmu hancur sampai mundur. Segera, serangan siau yang menembus gelombang sisa dari ledakan dan menghantam dada pelindungmu. Ledakan! Mulut pelindungmu segera mengeluarkan teriakan menyedihkan setelah dia dipukul dengan kejam oleh telapak tangan. Sosok ilusinya dengan cepat bergetar saat ekspresinya berubah menjadi pucat pasi. Jika pukulan siau yang ini tidak dihalangi oleh sisa gelombang dari roh-roh yang meledak, kemungkinan itu akan merenggut nyawa pelindungmu. Pelindungmu meminjam kekuatan pendorong ini dan tubuhnya terbang kembali dengan kecepatan seperti kilat. Pekikan yang agak panik tanpa sadar dipancarkan, penatua Tianshi, bantu aku. Sosok seperti hantu siau yang sekali lagi muncul di depan pelindungmu setelah raungan baru saja terdengar. Wajahnya terangkat menjadi senyum buah saat tinjunya dengan kejam menghantam kepala pelindungmu. Jika pukulan ini membuat kontak, jiwa pelindungmu pasti akan hancur di tempat. Bang! Sebuah tinju diayunkan. Namun, tepat ketika hendak menabrak kepala pelindungmu, sosok lansia muncul dengan cara seperti kilat. Tangan keriputnya meraih tangan siau yang. Dua kekuatan menakutkan meletus dari titik kontak sebelum berubah menjadi gelombang udara yang menyebar. Anak muda, mengapa ada kebutuhan untuk memiliki aura membunuh yang kuat? Tianshi memegang tongkatnya yang berbentuk ular. Tangannya yang lain meraih tinju siau yang saat dia perlahan bertanya. Apakah kamu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Wajah siau yang berangsur-angsur berubah suram saat melihat Tianshi turun tangan. Dia tertawa dingin sebelum kakinya menendang. Kekuatan tajam membentuk bilah di ujung jari kakinya sambil memancarkan hawa dingin yang gelap. Bang! Ekspresi Tianshi sedalam air. Tongkat jalan berbentuk ular di tangannya bergetar dengan aneh dan memblokir tendangan siau yang. Segera, tubuhnya dengan cepat mundur beberapa langkah dan membawa pelindungmu, yang berada di belakangnya, pergi pada saat bersamaan. Penatua Tianshi, bantu saya menangkap bocah ini. Hall of Souls akan mengucapkan banyak terima kasih. Jika Anda merasa itu merepotkan, Anda juga bisa menundanya. Saya sudah mengeluarkan sinyal. Sebentar lagi, akan ada beberapa ahli dari Hall of Souls yang akan membantu. Saat itu, bocah ini pasti akan kesulitan kabur. Mata pelindunggu kejam saat mereka menatap Xiaoyan. Nadanya padat ketika dia berbicara. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin untuk menangkap Xiaoyan. Jika dia bertarung sendirian, dia bahkan mungkin akan binasa di tangan Xiaoyan. Dia nyaris mempertahankan hidupnya selama beberapa pertukaran sebelumnya. Jika itu bukan karena keberuntungannya, kemungkinan dia sudah mati. Tianshi tersenyum dan mengangguk di hadapan kata-kata pelindunggu. Akan ada keuntungan yang cukup besar jika bisa berteman dengan vaksi yang kuat seperti Hall of Souls. Selain itu, dia sudah memiliki niat membunuh terhadap Xiaoyan di dalam hatinya. Secara alami, dia tidak akan menolak permintaan pelindunggu. Pelindunggu, yakinlah. Anda dapat meninggalkannya di lembah sungai Esaya. Tianshi tertawa pelan. Setelah itu, matanya yang gelap dan padat dialihkan ke Xiaoyan. Dia melembaikan tangannya dengan lembut dan berkata, Ding Xuan, Ding Hua, anak nakal ini agak aneh. Kalian berdua harus bergandengan tangan dengan ku dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menangkapnya. Kedua sesepuh lembah sungai Es di samping terkejut ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka segera menjawab dengan sedikit ragu, Pak Tuashi, ada begitu banyak orang yang menonton. Bukankah sedikit tidak pantas bagi kita bertiga untuk menyerang anggota generasi yang lebih muda bersama-sama? Generasi yang lebih muda? Tianshi tertawa terbahak-bahak saat mendengar pertanyaan mereka. Dia melihat mereka berdua dan berkata, bahkan jika kalian berdua harus bergandengan tangan untuk menangani anak nakal ini, kemungkinan anda akan menemui ajal anda, namun anda berani memanggilnya sebagai seseorang dari generasi muda? Bing Xuan dan Bing Hua terkejut. Segera, mereka merasa malu. Kekuatan mereka berdua baru saja mencapai bintang tujuh douzong. Mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan pelindungmu. Akhir menyedihkan dari pelindungmu sebelumnya telah disaksikan oleh mereka. Jika Tianshi tidak ikut campur, kemungkinan besar dia akan mati di tangan Xiaoyan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menemukan apapun untuk menyangkal perkataan Tianshi. Bagaimanapun, kata-katanya memang benar. Bing Xuan dan Bing Hua bertukar pandang satu sama lain sebelum mengatupkan gigi dan menganggukkan kepala. Segera, mereka menggerakkan tubuh mereka dan membentuk formasi segitiga dengan Tianshi, mengelilingi Xiaoyan dalam prosesnya. Aura tajam perlahan mengunci Xiaoyan. Banyak seruan segera dipancarkan dari kota Ye saat mereka melihat pemandangan ini di langit. Lembang sungai es ini bermaksud untuk mengerahkan tiga sesepuh pada saat yang sama untuk menangani pemuda yang tidak dikenal itu. Menanyai orang lain hanyalah kata-kata kosong. Reputasi sejati hanya akan ada di tangan mereka yang bertahan. Mereka yang peduli dengan reputasi kosong cepat atau lambat akan paroki. Tianshi mengabaikan keributan di bawah saat tatapannya perlahan terfokus pada Xiaoyan. Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata itu dengan lambat. Kamu setelah menggunakan api langit tiga perubahan misterius memang sangat kuat. Namun, Anda tidak dapat membalikkan keadaan hari ini, jika Anda menyerah sekarang, Anda masih dapat menghindari penderitaan. Xiaoyan mencemoh kata-kata Tianshi. Matanya menyapu sekelilingnya, dan ekspresinya perlahan menjadi serius. Dua bintang tujuh douzong dan satu douzong di puncak. Dengan barisan ini, benar-benar tidak sulit untuk menangkap dan membunuhnya. Namun, ini adalah prasyarat Xiaoyan tidak menggunakan kartu trufnya yang lain. Sayangnya, ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi tenang. Tangannya ditekan dengan lembut. Setelah itu, mereka membentuk banyak segel aneh. Setelah segel yang diganti, suhu di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Teknik mengusir api lima cincin. Langkah terakhir Tianhuo Zunse. Xiaoyan tidak pernah benar-benar melepaskannya sejak dia mulai berlatih. Oleh karena itu, dia juga memiliki sedikit pengetahuan tentang kekuatan keterampilan dou ini, yang diklaim oleh Tianhuo Zunse hampir sebanding dengan keterampilan dou kelas Tian. Hari ini, bagaimanapun, keterampilan dou ini benar-benar dilepaskan oleh tangan Xiaoyan karena situasi berbahaya ini. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan tiba-tiba menegang setelah tangisan dingin terdengar di dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna biru tua perlahan melengkung dan naik dari telapak tangannya. Api biru tua ini disebut api iblis laut. Itu bukan api surgawi. Sebaliknya, itu hanyalah salah satu dari api binatang yang lebih kuat yang diperoleh Xiaoyan saat mengumpulkan api binatang. Api ini berasal dari tubuh binatang sihir peringkat 7, binatang setan laut. Itu cukup kuat. Tentu saja, itu secara alami tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi. Namun, hal ini tidak dapat hilang sekarang karena Xiaoyan ingin menggunakan teknik mengusir api lima cincin. Api biru tua muncul dan segera membengkat. Itu bergoyang secara misterius sebelum berubah menjadi serigala api biru setinggi 100 kaki. Teknik mengusir api lima cincin membutuhkan lima jenis api untuk membentuk lima roh api yang berbeda, serigala, macan tutul, singa, harimau, dan naga. Hanya ketika kelima jenis roh api muncul bersama, barulah mungkin untuk membentuk formasi mengusir api lima cincin. Kekuatannya sangat menakutkan. Namun, agak disayangkan Xiaoyan hanya mampu membentuk tiga sosok dari lima roh menggunakan tiga jenis api surgawi. Dengan demikian, kekuatannya akan sedikit berkurang. Bahkan jika itu masalahnya, kekuatannya masih cukup untuk membakar lautan dan mendidihkan langit. TL, binatang terakhir diubah menjadi naga daripada ular. Segil tangan Xiaoyan berubah sekali lagi setelah membentuk roh serigala api. Manik merah menyala diam-diam muncul di telapak tangannya. Sinar matahari dari langit menyebabkan sekelompok besar api berwarna putih muncul di telapak tangan Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan mengendalikan kelompok api berwarna putih ini saat bergoyang dengan cepat. Dalam waktu singkat, itu diaglomerasi menjadi roh macan tutul api. Dengan kemampuan pengendalian api Xiaoyan saat ini dan praktik keterampilan penciptaan api, dia telah mencapai persyaratan yang diperlukan untuk teknik mengusir api lima cincin ini. Pembentukan lima jenis roh api tidak menimbulkan banyak kesulitan baginya. Seekor serigala api besar dan macan tutul api berdiri di depan Xiaoyan dengan cara yang ganas. Mereka mengeluarkan raungan rendah ke kelompok Tianxi. Tindakan Xiaoyan ini juga membuat kelompok Tianxi agak terkejut. Mereka sedikit tidak yakin tentang niat Xiaoyan. Sementara kelompok Tianxi merasa terkejut, tangan Xiaoyan sekali lagi berubah dengan cepat. Api hijau, tak terlihat, dan putih pekat perlahan muncul dari telapak tangannya satu demi satu. Mengikuti kemunculan ketiga jenis api surgawi ini, suhu tempat ini meningkat secara signifikan. Penghalang udara dingin yang menutupi kota Ye sangat berfluktuasi. Namun, beruntung ada banyak murid lembah sungai es yang memberikan ki dingin padanya. Oleh karena itu, tidak ada warna pucat yang dapat ditemukan pada penghalang udara dingin. Keakraban yang dimiliki Xiaoyan atas ketiga jenis api surgawi ini jauh lebih besar daripada dua api dari sebelumnya. Karenanya, pembentukan tiga jenis binatang api terakhir tidak menghabiskan terlalu banyak waktu. Dalam beberapa menit, roh api singa yang seperti kehidupan, roh api harimau yang seperti kehidupan, dan roh api naga yang seperti kehidupan lahir dari api surgawi yang berputar, muncul di tempat ini. Langit bergetar mengikuti kemunculan lima jenis roh api ini. Energi alami yang awalnya tenang juga sepertinya terseret oleh sesuatu yang menjadi sangat kejam. Perubahan mendadak yang muncul membangkitkan kejutan dari banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, banyak tatapan dilemparkan kelima roh api besar di samping Xiaoyan tanpa persetujuan sebelumnya. Kelima makhluk besar ini baru saja muncul ketika perubahan seperti itu terbentuk di alam. Jelas, pasti ada hubungan antara kejadian tersebut. Teknik mengusir api lima cincin, tidak disangka bahwa anak kecil ini telah berlatih sampai tahap ini. Keke, dengan mempraktikan teknik dou saya, dia dianggap telah memperoleh sebagian dari warisan saya, bukan? Mata Tianhua Zunzi juga tertarik dengan riak di alam. Kejutan melintas di matanya ketika dia melihat lima roh api yang dikenalnya. Sudut mulutnya langsung sedikit senang. Cara lembah sungai es ini dalam melakukan sesuatu benar-benar cocok dengan kata, tercelah. Lupakan tentang menindas seseorang yang lebih muda hanya karena Anda lebih tua. Sekarang, Anda bahkan ingin menindas orang lain dengan angka. Itu benar-benar mengurangi prestise sekte besar. Tianhua Zunzi melirik Tian Shuangzi di depannya dan menghukum dengan lemah. Pemenang menjadi raja sedangkan yang kalah menjadi bandit. Lembah sungai esku hanya peduli dengan hasil saat melakukan apapun, bukan proses bagaimana melakukannya. Tian Shuangzi tersenyum di hadapan ejekan Tianhua Zunzi. Dia berkata, namun, kinerja bocah ini jauh melebihi ekspektasi saya. Dia tidak akan lagi memiliki perlindungan keberuntungan kali ini. Tian Shuangzi dengan jelas memahami kekuatan Tian Shi. Meskipun Tian Shi gagal terakhir kali, alasannya adalah karena Tianhua Zunzi. Selain itu, dia saat ini dibantu oleh dua sesepuh lembah sungai es. Dengan ketiganya bergan dengan tangan, tak seorang pun di bawah level Dou Zun bisa bertarung dengan mereka. Bahkan tidak perlu membicarakan Xiaoyan. Tianhua Zunzi tetap tidak berkomitmen. Kedua orang ini berdiri di langit tanpa ada yang bisa melihat melalui mereka. Sebuah pertempuran besar telah terjadi di tempat lain, tapi sisi ini, yang seharusnya menjadi pertempuran yang paling menarik perhatian, memiliki dua orang yang saling berhadapan seperti pilar kayu. Mereka tidak menunjukkan jejak akan bertarung. Tentu saja, penampilan luar semacam ini secara alami hanya bisa dilihat oleh seorang ahli biasa. Di mata mereka yang memiliki penglihatan yang baik, mereka secara alami akan memahami bahwa Tianhua Zunzi dan Tian Shuangzi baru saja mengalami bentrokan yang berbahaya. Aura kedua belah pihak terkunci satu sama lain. Selama aura salah satu dari mereka berfluktuasi bahkan sedikit karena peristiwa eksternal, mereka akan segera menarik serangan yang benar-benar seperti badai. Seorang elit douzun biasanya tidak bertarung, tetapi ketika mereka melakukannya, mereka akan melepaskan serangan yang benar-benar menakutkan. Perubahan alam secara alami tidak luput dari perhatian kelompok Tian Shi. Ekspresi mereka segera berubah sedikit saat mata mereka tenggelam saat melihat lima roh api di sekitar Xiao Yan. Jangan tunda lagi. Menyerang. Tian Shi merasakan sedikit ketidaknyamanan di dalam hatinya. Ekspresinya suram saat dia membanting tongkat jalan berbentuk ular di tangannya ke bawah, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Bing Xuan dan Bing Hua mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata Tian Shi. Mereka melipat tangan mereka dan aura sedingin es melonjak dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi dua pedang es yang berkedip-kedip. Benang udara dingin tulang terus merembes keluar dari mereka. Lima roh api berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan. Api panas terus menerus keluar dari tubuh mereka. Temperaturnya yang tinggi bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. C. Xiao Yan berdiri di tengah roh api. Ekspresinya tenang. Pada saat tertentu, dia mengangkat alisnya saat angin dingin yang tajam bertiup dari belakangnya, menyerang tempat fatal di belakang kepalanya. Xiao Yan tidak menggerakkan tubuhnya saat menghadapi serangan angin dingin yang tiba-tiba meletus ini. Roh api serigala dan macan tutul di samping memancarkan raungan rendah dan dalam. Dua gelombang api keluar dari mulut mereka dan sepenuhnya memblokir udara dingin yang mengalir deras dengan cara yang eksplosif. Teknik mengusir api lima cincin, dalam formasi. Serangan mendadak yang meletus juga memecah kebuntuan. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah tiba-tiba saat teriakan dingin keluar dari mulutnya. Setelah teriakan Xiao Yan terdengar, lima roh api di sampingnya mengeluarkan suara, suos, saat mereka bergegas keluar, membentuk bentuk segi lima. Mereka benar-benar menutupi area dalam radius 100 meter saat mereka bergerak. Mengaum Raungan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut lima roh api. Segera, lima pilar api dengan warna berbeda ditembakkan dari mulut mereka. Setelah itu, mereka menembak langsung ke tubuh satu sama lain, membentuk bentuk cahaya segi lima yang sempurna. Cici Setelah pilar api dipancarkan ke tubuh satu sama lain, permukaan kelima roh api itu memancarkan kilau cerah. Banyak pilar cahaya muncul dari tubuh mereka. Mereka segera bergegas keluar dan berubah menjadi banyak sinar cahaya yang mulai menggambar bentuk formasi besar yang misterius. Sinar cahaya saling bersilangan dan mengorbit. Dalam waktu singkat, mereka benar-benar telah menciptakan formasi cahaya yang sangat rumit di langit. Formasi cahaya baru saja terbentuk ketika tirai api yang terang meluncur turun, menutupi ruang dalam radius 100 meter di dalamnya. Tianxi dan dua lainnya juga terjebak dalam tirai api ini. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan ekspresi kelompok Tianxi berubah. Tubuh mereka bergerak dan berkumpul. Semua tangan mereka bergerak dan aura dingin yang agung melonjak keluar. Akhirnya, mereka dengan keras menabrak tirai api di sekitarnya. Namun, yang dilakukannya hanyalah menyebabkan tirai api sedikit berfluktuasi. Aura dingin mereka secara otomatis menghilang saat bersentuhan dengan tirai api. Old Chi, energi afinitas api dalam formasi ini benar-benar terlalu liar dan keras. Douuki di dalam tubuh kita sedang ditekan. Ekspresi bingshuan berubah saat dia mengucapkan beberapa kata setelah merasakan bahwa serangannya telah sangat melemah. Wajah Tianxi suram. Tatapannya gelap dan padat saat dia melihat Xiaoyan, yang juga berada dalam formasi hebat ini. Dia berbicara dengan nada tegas, tidak perlu panik. Terlepas dari berapa banyak taktik yang dimiliki bocah ini, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan kita bertiga. Oleh karena itu, jangan panik dan kehilangan fokus. Xiaoyan memandang kelompok Tianxi dalam formasi dan dengan dingin tertawa, itu mungkin tidak pasti. Segil tangan dari tangan Xiaoyan tiba-tiba berubah setelah suaranya terdengar. Setelah transformasi tangannya, tirai api di sekitarnya mulai membentuk riak. Segera, nyala api lima warna dan cemerlang melonjak keluar darinya. Setelah itu, itu berubah menjadi lautan api yang mengisi formasi cahaya. Api lima warna itu sangat indah. Namun, ketika nyala api ini muncul, bahkan ekspresi Tianxi menjadi jelek meskipun dia memiliki kekuatan karena dia dengan jelas merasakan semacam energi destruktif yang tidak biasa di dalam nyala api. Tiga jenis api surgawi, satu jenis api binatang, dan satu jenis api matahari misterius. Lima jenis nyala api bergabung dan saling merangsang. Ciptaan terakhir hanya bisa dijelaskan dengan kata, menakutkan. Api membakar langit yang membakar. Ekspresi Xiao yang sedingin es. Doki di dalam tubuhnya terus melonjak keluar. Akhirnya, itu memasuki tirai api di sekelilingnya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ketiga kelompok pria Tianxi di bawah. Api lima warna yang luar biasa menakutkan segera muncul seperti binatang buah saat menyapu ke arah kelompok Tianxi sambil ditemani oleh ruang yang terdistorsi. Xiao yang saat ini telah mencapai kekuatan bintang tujuh douzong setelah melepaskan perubahan misterius tiga misterius. Tidak banyak jarak antara dia dan Tianxi. Setelah menambahkan kekuatan bertarung yang meletus dari teknik mengusir api lima cincin, bahkan Tianxi tidak bisa menahan perasaan kaget di dalam hatinya. Ekspresi Tianxi sedikit berubah saat melihat nyala api berwarna-warni menyapu dari segala arah. Bing Xuan dan Bing Hua di belakangnya merasakan kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang sangat keras dan merusak di dalam nyala api yang indah. Kekuatan destruktif semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang sekuat Tianxi perlu memperlakukan dengan serius. Jika tidak, dia hanya akan mati di tempat. Pada saat ini, penatua Tianxi yang sangat bangga tidak bisa membantu tetapi menarik perkiraan buruk yang dia buat untuk Xiao Yan.